Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Fukultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin fokus menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi mahasiswanya. Kali ini dengan seminar nasional yang menghadirkan dua narasumber berkompeten. Perguruan tinggi kini berorientasi untuk menjadikan mahasiswanya sebagai entrepreneurship atau wira usahawan agar tidak fokus untuk mencari kerja, melainkan menciptakan lapangan kerja. Ini pula yang menjadi fokus Fakultas Ekonomi Uniska Banjarmasin selama ini kepada mahasiswanya dengan beragam materi yang diberikan, sehingga saat lulus nantinya, jiwa entrepreneur sudah tertanam dalam diri. Kali ini, Fakultas Ekonomi menggelar seminar nasional dengan tema potensi entrepreneur generasi milenial industri 4.0 yang diikuti 700 mahasiswa semester 5 dan 7, serta dosen dari Perguruan Tinggi Provinsi Kaltim, Kalteng dan Kalbar di gedung L2 Dikti Jalan Adiaksa Banjarmasin, Rabu 18 Desember 2019. Dekan Vekon Uniska Banjarmasin, Farida Yulianti mengatakan, seminar nasional ini sebagai upaya pihaknya menindaklanjuti mata kuliah wira usaha karena dosen sudah melihat potensi mahasiswa untuk menjadi wira swasta, ditambah banyaknya mahasiswa yang sudah membuka usaha online secara kecil-kecilan. Ya kebetulan kami di sini sebagai dosen merasa optimis sekali dengan keadaan real mahasiswa sekarang. Itu terbukti dari penilaian kami dalam rangka mengajar kewirausahaan maupun pemasaran, antusiasme, pertanyaan, dan mencoba untuk berwirausaha kecil-kecilan itu sudah tumbuh sejak saat ini. Nah untuk itu ada beberapa dosen yang kami anjurkan untuk membimbing mereka dalam hal kewirausahaan tersebut. Maka hal ini ada seminar nasional, semakin membuka mereka ini? Iya, dengan adanya seminar nasional ini untuk menambah wawasan mereka, bagaimana mereka secara berinovasi, menumbuhkan kreativitas mereka, karena usaha seperti apapun kalau tidak ada inovasi dan kreativitas, maka dia akan jauh ketinggalan zaman. Kegiatan ini disambut positif rektor UNISCA, Prof. Abdul Malik, mengingat minimnya peluang kerja saat ini, baik sebagai ASN maupun di BUMN. Setelah itu dia akan harus mampu survive setelah lulus. Makanya kami berharap mahasiswa itu punya moto, jangan lulus nanti saya dapat gaji berapa, tapi moto yang paling bagus itu setelah lulus itu dapat menggaji orang berapa. Minimal dirinya sendiri bisa survive, sehingga tidak tergantung kepada apa? Kepada lowongan-lowongan PNS atau BUMN yang ada. Itu harapan kita. Jadi mulai sekarang itu jiwain depan yang nanti kita kembang. Seminar Nasional ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu dosen Universitas Diponogoro, Dr. Edi Raharja, dan Shep Agus Sasirangan, yang berhasil merintis usahanya dari kecil untuk membagikan ilmunya kepada ratusan mahasiswa yang berhadir. Eko Anggoro, Banjarat TV Bapak-bapak yang berada di nilai-nilai kedua, kami akan memberikan... Terima kasih.